Oke berita Gaptek News itu emang gak jauh-jauh dari Intel, AMD, Nvidia Itu emang karena berita-berita informasi seputar hardware yang terbesar itu gak jauh-jauh dari 3 perusahaan tersebut Jadi jangan bosen-bosen lah ya ngedengerin berita yang updatenya itu lagi, itu lagi Tapi kalau kalian pengen ada press release dimasukin di Gaptek News juga Coba komen-komen aja di bawah siapa tau gue bisa masukin press release di dalam Gaptek News Ya biar gak bosan aja gitu Nah berita pertama ini sebenarnya muncul dari Twitter Seseorang bernama Francois Pete Noel yaitu engineer dari Intel Menyatakan berhenti bekerja di Intel setelah bekerja selama 20 tahun Francois bilang bahwa petualangan baru akan datang buat dirinya Dan dia juga disini bilang bahwa ini bukan disebabkan AMD karena berdekatan dengan kehadiran Threat Ripper Francois bilang bahwa iya katanya gak akan berpindah ke AMD Karena pengetahuan mengenai Intel terlalu dalam dan katanya-katanya sih dia bisa aja didatengin lawyer kalau aja itu bisa terjadi Cuma gak tau kata-kata itu cuma sekedar bercanda atau serius Tapi menurut gue sih itu hanya sekedar bercanda aja Berita kedua ini agak kocak sebenarnya karena ada seseorang yang belanja di Amazon Untuk membeli CPU Ryzen dan ternyata pas sampai rumahnya CPU nya itu malah CPU Intel dengan soket LGA775 Yang diatasnya dikasih cap Ryzen Masalah ini udah cukup viral di sosmed sebenarnya dan gue juga bingung kenapa penjual yang berkelakuan begini bisa masuk untuk suplai produk ke Amazon Apakah ini bener-bener seorang seller atau ada oknum dibalik ini Kalaupun mau RMA, RMA nya ke siapa gitu Karena kalau RMA lewat AMD pun ya jelas AMD gak akan mau karena itu bukan produknya Tapi pihak Amazon sih ngebantu untuk track permasalahan ini Cuma kocak aja kalau sampai CPU pun sampai ada KW nya Selanjutnya ini ada Xiaomi yang menyatakan bahwa smartphone mereka yang akan mendatang itu akan menggunakan AMOLED dari Samsung Ini emang bukan pertama kali karena sebelumnya AMOLED udah pernah dipakai sama Mi Note 2 Dan AMOLED ini juga akan dihadirkan pada Mi Note generasi berikutnya yang katanya akan hadir pada awal 2018 AMOLED yang dipesan Xiaomi katanya-katanya berukuran 6 inch dengan tipe panel rigid Yang berarti ada kemungkinan Xiaomi akan memiliki smartphone dengan tipe Edge seperti S7 dan S8 Edge Bocoran spesifikasi Intel Core i7-8700K atau Covilex itu sudah beredar di internet Hadir dengan clockspeed up to 4,3 GHz, 95W TDP dan rumornya Covilex akan tetap menggunakan soket LGA-1151 Informasi yang didapat di sini Covilex menggunakan chipset 300 series Dan belum dipastikan chipset seperti 100 dan 200 series akan support atau enggak Tapi kalau dipikir-pikir seharusnya Intel masih bisa ngasih update via BIOS untuk kompatibilitas LGA-1151 Kalau dilihat dari detail spec, meski tetap menggunakan proses 14nm Selain core yang menjadi lebih banyak, cache juga bertambah di sini Ya, meskipun mau enggak mau, otomatis clockspeed sedikit diturunkan demi core dan thread yang jumlahnya jauh lebih besar Belum ada informasi apa-apa lagi soal ini Tapi ada kemungkinan Covilex akan hadir tahun ini atau pada kuarter awal 2018 Ya, mungkin segitu aja dulu untuk highlight di Gaptek News kali ini Sorry karena enggak bisa ngasih berita begitu banyak Karena gue masih dikejar waktu untuk mereview Ryzen 3 pada tanggal 27 Juli 2017 Dan pada saat gue bikin video ini, itu tanggal 24 Juli 2017 Jadi sekali lagi, sorry banget karena highlight-nya memang benar-benar singkat-singkat aja Tapi yang pasti jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat buat kalian semua Follow social media gue, itu ada di description Gue Subki, dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan Sub indo by broth3rmax